5 hal yang sangat dilarang saat berada di lombok 1. Kata kamu Kata kamu di lombok memang sangat dilarang Untuk mengatakan seseorang apalagi orang kecil atau lebih kecil dari orang yang ditunjukkan itu sangat dilarang Karena kata kamu, dalam suku sasak lombok berarti kita tidak menghormati orang Kata kamu biasa digunakan saat orang marah Kamu bisa digantikan dengan kata sede atau pelunggu 2. Menunjukkan dengan tangan kiri Ya, di lombok memang sangat terkenal dengan mengembangkan kesopanan dan kehormatan Tidak saja dalam suku sasak, agama Islam juga melarang menunjukkan dengan tangan kiri bahkan sangat dilarang Atau bahkan di agama lain Karena kanan kiri merupakan tangan yang kotor Sedangkan tangan kanan menunjukkan sesuatu yang baik atau kebaikan Di tempat lain mungkin biasa saja Tapi di lombok sangat dilarang 3. Dilarang meludah saat orang sedang makan Dalam suku sasak, lombok meludah saat ada orang yang sedang makan memang dilarang Seringkali atau di daerah lain menemukan hal-hal yang biasa saja Tetapi di lombok kita menghormati orang yang sedang makan Supaya tidak dianggap menjijikan 4. Memberi salam Memberi salamlah kepada tua rumah saat masuk rumah orang Tidak seperti daerah lain, lombok adalah pulau yang sangat kecil Tapi nilai budaya-budayanya sangat banyak Bahkan jika kita menyelonong, masuk atau hanya mapir saja Harus beri izin atau salam untuk menghargai tua rumah Akan tetapi, hal ini tidak begitu penting biasanya Orang lombok tua rumahnya bisa menyapa duluan Bahkan akan disuguhkan kopi jika berteduh lama-lama di rumah orang Ya, itulah orang lombok 5. Lewat tanpa permisi Di lombok, jika kita sedang lewat atau lewat di depan orang yang sedang duduk Atau sekedar melewati rumahnya Kita dianjurkan untuk mengucapkan kata permisi Yaitu kata tabe atau tabewalang Dan diikuti dengan gerakan tubuh yang sedikit menuduk Bahkan ada orang yang luar lombok pernah bercerita Bahwa kita hidup di lombok itu capek Di sakit pinggang Sedikit-dikit nunduk Bilang tabe Nah, itulah lombok Jadi semoga yang akan berniat pergi berlibur ke lombok Sedikit tidak memahami kultur budaya Di sana dan semoga di kami masyarakat lombok bisa mempertahankan budaya-budaya kami Dukung kami dengan cara subscribe dan like Salam Buda Yisas Terima kasih